Artis Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa penyidik terkait kasus korupsi komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muis. Kejaksaan Agung telah menjerat Harvey Muis dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dan sore ini kita akan membahasnya dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, serta Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasi. Selamat sore Pak Ketut dan Bu Yenti. Selamat sore, Pak. Saya mau ke Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, apa sebetulnya yang ingin digali penyidik ke Jagung ya dengan memanggil artis Sandra Dewi sekaligus istri Harvey Muis ini? Untuk tersangka MH yang mulai hari ini kita juga tetapkan yang bersangkutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. HM maksudnya ya? HM? Ya, HM. RP Muis lah. Dan kita juga telah melakukan pemblokiran beberapa rekening milik tersangka dan milik istrinya. Jadi kita perlu melakukan klarifikasi terhadap SD ya, rekening-rekening ini apakah ada aliran dana dari HM, apakah ada aliran dana dari pihak lain. Itu tentu kita klarifikasi semua ya, terkait rekening-rekening yang dimiliki oleh kedua pihak. Nah, pemanggilan tersebut sangat penting dalam rangka pembuktian TPPU-nya untuk tersangka HM. Oke, karena sudah ditetapkan begitu ya, sebagai tersangka korupsi dan juga dijerat dengan pasal TPPU untuk Harvey Muis, apakah kemudian penyidik dari Kejaksaan Agung ingin menggali lebih dalam, menelusuri, apakah kemudian Sandra Dewi turut mengetahui soal aliran dana TPPU ini dari suaminya? Tentu itu harapan dari teman-teman penyidik ya, tidak saja terkait dengan aliran uang, puluh demani, tapi kita juga bicara puluh desaspek karena orang-orang yang terdekat dari paku tindak pidana, termasuk juga puluh deaset. Di mana kita kemarin telah melakukan serangkaian proses penggadana penyitaan di paku bono, mendapatkan dua mobil, kemudian beberapa dokumen berharga, termasuk dokumen elektronik, juga termasuk barang-barang yang berharga yang masih diperifikasi oleh teman-teman penyidik. Dan kita tidak berhenti sampai di sini melakukan suatu upaya-upaya aset tracing terkait dengan puluh deaset, seperti itu. Jadi bukan hanya khusus kepada HM, tapi juga termasuk juga pada tersangka-terangan lain yang sudah ketetapkan sampai saat ini menjadi 16 tersangka. Seperti itu Mbak. Oke, Bu Yenti, jika Harfi Muiz dijerat pasal TPPU, apakah dengan pemanggilan istrinya Sandra Dewi ini bisa menelusuri aliran dana TPPU ini? Iya, itu harapannya kan. Yang penting itu kan kalau sudah ini sudah dinyatakan sebagai tersangka TPPU juga ya, TPPU juga dan sudah di blokir beberapa waktu yang lalu itu tidak apa-apa memang. Memang boleh begitu karena sudah di blokir berdasarkan pasal 71, apalagi sekarang sudah di blokir ya. Itu artinya di blokir, kemudian dia minta kepada pihak bank melihat aliran-aliran dananya. Menurut saya ya, ini kemungkinan yang sudah dilakukan dan harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah kemudian ada orang-orang tertentu yang dari rekening tersangka TPPU ini mengalir ke siapa? Nah ini juga akan diperiksa ya, itu kemungkinan berkaitan dengan itu, kenapa istrinya harus dipanggil hari ini. Tapi itu kan masih masalah penyedikan yang tidak bisa terbuka, tetapi strateginya tentu seperti itu. Jadi ada tidak aliran dana dari HM ini ke istrinya, nomor satu ke istrinya. Atau kemana saja dilihat dari rekening yang sudah di blokir tersebut. Rekening yang sudah di blokir bahkan ini dua-duanya sudah di blokir, bagus sekali kan, sudah progresif sekali yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Karena awalnya kan harusnya hanya rekening tersangkanya saja, tersangka korupsi, kemudian nampak ada aliran dana, maka ada TPPU. Kemudian aliran dana kemana, kemudian sudah ada blokir terhadap istrinya. Ini boleh, bahkan PPATK pun misalnya penyidik belum jalan pun boleh memblokir orang-orang yang rekening-rekeningnya boleh diduga, rekening itu unusual ya. Tidak wajar itu boleh memblokir 5 hari, memblokir sementara 5 hari, kemudian tambah 15 hari, diserahkan kepada penyidik. Itu juga boleh. Jadi memang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini cepat sekali dan bagus ya. Memang harus demikian, follow the money, follow the suspect, follow all the process of crime, jadi semuanya. Jadi hasil kejahatan itu apakah berupa uang, itu ditransferkan saja, ataukah nanti bahkan kemungkinannya adalah kalau ada aliran dana ke istrinya, kemudian aliran dana ke istrinya itu, istrinya itu mengalirkan lagi apa tidak, ini ada dua hal. Bukan masalah dia sudah punya pekerjaan sendiri, tidak, tetapi dia itu menerima tidak. Oke, tapi Bu Yanti, biasanya dalam praktik TPPU, biasanya aliran dana yang mengalir ini banyak dikelola, atau dinikmati orang-orang sekitar ya, seperti keluarga, memang begitu ya praktiknya ya Bu? Orang terdekat pastinya, orang terdekat ya, karena kan memerlukan keamanan untuk dirinya sendiri, kalaupun untuk dialirkan ke perusahaan atau kemana, itu pasti dia mengkamuflase dirinya bahwa uang-uang ini adalah uang-uang sah. Nah, kan memang tindak pidana pencucian uang itu adalah satu strategi, kan? Ketika ada orang-orang melakukan kejahatan ekonomi terdampak kejahatan korupsi, kemudian dia harus menyamarkan uangnya tiba-tiba banyak sekali, ini bagaimana? Nah, kan tidak mungkin. Ini mungkin akan ditransferkan, mungkin dijadikan modal usaha, atau apapun yang dilakukan itu, itu berarti dia melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi, setiap ada tindak pidana korupsi, kemudian itu sudah diunggap sudah lama, sudah pasti itu ada TPPU-nya. Ya, Pak Ketut, ya. Kalau nggak ada, ya berarti Pak Ketutnya yang nggak bisa mencari. Ya, itu pasti. Karena sudah sekian tahun, itu pasti. Tinggal kita mencari buktinya bisa apa tidak. Nah, ini dari rekening sudah nampak. Kemudian ada pembelian-pembelian itu kan harus dilihat. Kapan pembeliannya, apakah dari suaminya uangnya sudah masuk ke rekeningnya, kemudian bagaimana pembelian itu, itu kan akan dilihat. Itu sebetulnya sudah sangat mudah yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Baik, nah, kalau begitu sudah sangat terlihat oleh Kejaksaan Agung, saya ingin tanya ke Pak Ketut. Pak Ketut, kalau sudah sangat terlihat aliran dananya mungkin dinikmati oleh pihak keluarga, apakah terbuka peluang ataupun terbuka kemungkinan istri dari Harvey Muis ini, artis Andra Dewi mungkin ikut terseret sebagai penikmat dari aliran dana TPPU? Ini, begini. Manana, ini terlalu cepat kalau saya bilang bisa terseret apa tidak ya. Hari ini pun beliau ini masih diperiksa sebagai saksi. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, ahli keuangan, ahli apa namanya, dan uang yang sangat benar sekali bahwa pola-pola pencucian uang itu ya, seperti penyamaran, penerasperan, dan penempatan itu adalah pola-pola yang diatur dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, undang-undang tidak pindah korupsi. Jadi itu yang kita pelajari dan yang era digital sekarang dan era perbankan yang semua memakai sistem digital, apalagi dengan era media sosial yang begitu ramai, tidak terlalu sulit untuk dilacat. Jadi betul. Sehingga kita memakai pola, pola desaspek itu adalah orang-orang terdekat. Tidak saja istrinya, anak-anaknya, tapi mungkin juga seperti kasus-kasus yang lain, pembantunya bisa jadi direktur di sana. Tukang sapunya bisa jadi direktur. Itu banyak kita ketemukan di korupsi-korupsi yang sebesar ini. Jadi itu pun kita pelajari semua. Jadi jangan khawatir, kita tetap bekerja, kita tidak boleh berspekulasi, tidak boleh istilahnya apakah bisa atau tidak, karena kapus ini hanya menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada pada hari ini. Sebegitu mana? Oke, baik Pak Ketut, saya nggak bicara Sandra Dewi lagi, tapi karena ada tokoh besar lainnya, ataupun ada nama besar lainnya yang turut, diperiksa dua hari berturut-turut. Dalam kasus korupsi IUPT Timah ini, Kejagung juga sudah memeriksa Robert Bono Susatio ya, salah satu pengusaha besar begitu ya, sudah diperiksa dua kali. Kemudian, apakah yang bersangkutan memang diduga menjadi aktor di belakangnya ini? Begini, sekali lagi, saya tidak bicara bahwa siapa menjadi intertrilektual dadar dalam perkara ini ya, siapa menjadi dadar, tetapi ya kita bicara yang ke-16 tersangka. Semua ke-16 tersangka itu adalah bagian daripada orang yang mengujudkan suatu titik-titik korupsi di eksporasi Timah 2015-2022. Itu dulu. Entah nanti ke depannya memang ada intertrilektual dadar yang lain, atau dadar, atau sebagai apa, tentu kita akan berupaya tetap kuncinya adalah alat bukti. Kalau alat bukti 183 cukup, siapapun akan bisa terjerat di perkara ini. Kami tidak bisa menutupi. Tidak peneluhi nama besarnya ya, karena ini cukup besar namanya loh, profilnya cukup kuat loh, Pak Kapus. Betul, kita tidak bisa menutupi ketika semua terungkap di persidangan ya, publik akan menilai, ya kan, kita kan bukan hanya begini, proses meningkatkan status seseorang sebagai tersangka bukan di awal seperti ini. Kadang-kadang di proses persidangan bisa terjadi, bahkan dalam keputusan pengadilan sudah bukan di kekuatan inkrah, menyebut satu nama, bisa itu. Itu bisa saja kita sebagai dasar untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Jadi, nggak usah khawatir, kita bisa lihat nanti persidangan yang fair di pengadilan ya, masyarakat juga bisa, apa namanya ini, bukan menonton saja, mengawal kasus ini sampai prosesnya betul-betul fair dan aneh. Baik, saya mau ke Bu Yanti-Bu Yanti terakhir. Kalau dilihat konstruksi kasusnya, apakah TPPU ini tidak hanya melibatkan Crazy Rich Helena Lim dan juga Harvey Muis, tetapi juga ada aktor besar di belakangnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Kejaksana Goh sudah memeriksa Robert Bono Susatio dua kali, ini profilnya cukup kuat, Bu Yanti. Ya, memang tidak hanya yang 16 ini, pasti akan dikembangkan ya, akan dikembangkan. 16 ini pun kemarin kan baru korupsi saja, belum TPPU-nya. Walaupun sekarang disampaikan bahwa ada pembelian private jet dan kemudian mobil dan sebagainya, itu kan kecil sekali dibanding kerugian yang timbul gitu ya. Sehingga nanti kita akan lihat bahwa siapa saja sih yang menerima aliran dana yang tadi disebutkan penikmat tadi ya, beneficial ownership itu yang paling penting ya, mungkin tidak ada di dalam organisasi strukturnya, tetapi ternyata aliran-aliran dana dari sejak berapa itu, 2012-2015 ya, itu kan panjang ya, itu kemana saja, itu nanti memang bisa dalam proses, bisa bertambah siapa saja tersangkanya baik yang terlibat korupsinya maupun terlibat TPPU-nya. Tapi yang 16 ini ketika terlibat korupsi, itu pasti terlibat TPPU-nya, tinggal kita bisa apa tidak. Karena pada mereka lah kita harus, harus memfollow ya, memfollow money-nya maupun kalau sudah dari property. Dan kemudian memanagenya, hasil kejahatan itu untuk kembali kepada, kepada negara. Karena kerugian negara ini kan antara lain untuk pemulihan, pemulihan lingkungan hidupnya yang sedemikian banyak dan sebagainya. Dan betul tadi dikatakan oleh Pak Kapus ya, bahwa modus-modusnya selamat menikmati.